Saudara-saudara kita sekarang bicara tentang bahasa Ya ada seorang yang bernama Ferdinand de Sausun Yang merupakan seorang ahli bahasa Filsafat bahasa Yang ya itu sering dipuji oleh para sejawatnya Ya meskipun dia mengabdikan diri untuk mempelajari bahasa Dengan berjalannya waktu karya-karya yang diterbitkan semakin berkurang Nah ya Ferdinand de Sausun ini pernah mengatakan Dia tidak puas dengan linguistik sebagai suatu disiplin Tidak puas padahal itu adalah sebuah kealian yang menghidupinya Dan dia mengabdikan diri dalam dunia linguistik kebahasaan Tapi dia tidak puas saudara bagaimana anda sudah puas dengan kehidupan anda Dengan profesi anda Nah Ia tidak puas dengan linguistik sebagai suatu disiplin Oh ternyata dia tidak puas linguistik sebagai suatu disiplin Ilmu dan dengan kurangnya reflektivitas disiplin linguistik Sebagai mana dengan terminologinya Tetapi ya tidak mampu menulis buku yang bisa mengubah disiplin itu Dan memberi kesempatan untuk meneruskan karyanya dalam bidang biologi Bagaimana dengan anda? Ini seorang ahli yang mempunyai suatu kealian tingkat tinggi Tapi ternyata dia tidak puas Sementara kita yang kealiannya rendah sering merasa puas Sementara kita yang kelihatan